Hisako Putri Takamado Namanya adalah Hisako Totori Ia lahir di Tokyo, Jepang pada tanggal 10 Juli 1953 Hisako termasuk sebagai anggota dalam lingkungan keluarga Kekaisaran Jepang Ayah Hisako bernama Shigejiro Totori Sedangkan ibunya bernama Umiko Tomoda Hisako menempuh pendidikan dasarnya di sebuah sekolah khusus anak perempuan Yaitu Secret Heart School di Tokyo Hisako adalah anak sulung Ia kemudian ikut dengan ayahnya pindah ke Inggris karena pekerjaannya Karena itulah Hisako sangat mahir berbahasa Inggris sejak usianya masih kecil Tahun 1975 Hisako meraih gelar sarjana antropologi dan arkeologi dari sebuah universitas di Inggris Setelah itu ia kembali ke Jepang dan bekerja sebagai penerjemah Tak lama kemudian Hisako pun kembali lagi ke Inggris Karena ia ingin belajar tentang ilmu terminologi hukum yang digunakan dalam undang-undang Hisako meraih gelar master tahun 1979 Tahun 1982 Hisako kembali ke negaranya Ia bekerja membantu pangeran Mikasa sebagai penerjemah Tahun 1984 pada bulan April Hisako hadir dalam undangan suatu acara di kedutaan besar Kanada di Tokyo Disinilah awal pertemuan Hisako dengan putra busu pangeran Mikasa Yaitu Norihito pangeran Takamado Yang juga sebagai sepupu dari Kaisar Akihito Kemudian di bulan Mei 1984 Pangeran Norihito melamar Hisako Dan mereka pun bertunangan di bulan September Hisako menikah dengan sang kekasih pada bulan Desember Setelah menikah Hisako mendapat gelar sebagai yang mulia putri Takamado Dari pernikahannya dengan Norihito Hisako melahirkan tiga orang putri Yaitu putri Suguko lahir pada tahun 1986 Kemudian di tahun 1988 Lahirlah putri kedua Yaitu putri Noriko Dan putri Ayako lahir pada tahun 1990 Sejak menikah dan bertahun-tahun setelahnya Hisako selalu menemani suaminya Berkunjung ke luar negeri untuk tugas-tugas resmi Suami Hisako jatuh pingsan saat bermain squash di kedutaan besar Kanada di Tokyo Kondisi suaminya semakin memburuk saat dibawa ke rumah sakit Dan meninggal di usia yang masih sangat muda Yaitu 47 tahun Tahun 2012 Hisako meraih gelar Doktor of Philosophy dari Universitas Seni di Osaka Hisako aktif dalam banyak kegiatan amal dan olahraga Hisako juga mengambil alih semua tugas-tugas sang suami Hisako juga sering mewakili tugas dari Kekaisaran Jepang untuk acara-acara miting Dari ketiga anak-anak perempuannya Putri Noriko dan putri Ayako telah menikah dengan pria dari kalangan biasa Kedua putrinya telah melepaskan status sebagai keluarga Kekaisaran dan memilih sebagai rakyat biasa Dan seiring bertambahnya usia Hisako pun mulai mengalami penurunan kondisi kesehatannya Tahun 2020 lalu Ia menjalani operasi Karena masalah usus putri yang sudah parah Hisako sudah mulai mengurangi aktivitas dan keundungannya ke luar negeri Terima kasih telah menonton!